Kalau yang 40, 40 hari 100, 1000 Itu kita cukup dengan fatwanya Syekh Nawi Banten, halaman 110 Dalam kitab nyanyi Hayatul Zain, Syekh Nawi berkata Artinya tradisi ini berlangsung sejak masa-masa beliau Dan beliau tidak membitahkan Dan ini cukup ya Pernyataan Syekh Nawi Banten Apalagi dari guru-gurunya Ini cukup bagi kita Sudah nas bagi kita Karena kita mengikuti para ulama Kalau wahabi yang tidak mau dengar itu Biasanya wahabi hasil cuci otak Kamu dengar Saya ada teman di rumah Mantan wahabi Setelah keluar dari wahabi Pergi ke rumah, belajar di rumah Saya tanya sama dia Kamu dulu waktu jadi wahabi Kalau mendengar Ustaz-Ustaz Aswaja Menyampaikan dalil Masuk akal Kamu tidak bisa jawab ya apa Stres kiai katanya Kita Sudah membitahkan Ternyata mereka ada dalil Pikiran kita tidak bisa mempantah Bingung Mendel Lalu kita sampaikan pada Ustaz Setelah disampaikan Ustaz biasanya Memberikan obat penenang Apa obatnya Jangan degangkan Itu syubhan Biasanya begitu Obat penenangnya cuma itu Kalau orang-orang yang begitu Ya gak bisa Emang gak dapat hidayah itu Bagaimana Sami'na Wa'ata'na Kepada ulama Apa ada Nasnya itu Disuruh Sami'na Wa'ata'na Kepada dalil Kepada Rasulullah S.A.W Bukan kepada ulama Jadi Ulama itu Membawakan keterangan Menunjukkan manusia Kepada dalil Perhatikan itu Bahwa para ulama Mereka Mengajak manusia Kepada Al-Quran Wa'ata'na Ala'at Fahmi's Salam Yang ditunjukkan Yang dibawa mereka Kepada dalil Ketika ditunjukkan dalil Yang kita ikut apanya Ulama Atau dalil Yang diikut Dalil Sama seperti Orang ditunjukkan Ke satu tempat Kita gak tahu Bertanya kita kepada Tempatnya dimana Umpamanya sekarang Perjalanan kita Menuju Mekah Kita gak tahu Ditunjukkan oleh orang Mekah disini Sudah sampai Kita ke Mekah Kita belum tahu juga Dimana Masjil Haram Ditunjukkan Masjil Haram Kalau sudah sampai Masjil Haram Apa perlu tanya lagi kita Gak perlu tanya lagi Sudah Makanya Ulama ini Membawa manusia Kepada dalil Ketika ditunjukkan dalil Ini Quran Ini hadith Yang diikut yang mana Hadithnya Bukan perkataannya Dalil yang diikut Jadi ini Yang harus perhatikan Para ulama Itu membawa manusia Kepada dalil Al-Quran Ketika dibawakan dalil Kita ikut Ketika tidak dibawakan dalil Kita minta dalilnya Dalilnya mana Kan Allah berfirman Dalam surah Al-Isra Ayat 36 Dan kamu ikut Apa yang kamu tidak tahu Karena akan ditanya oleh Allah Karena pendengaran Mata dan hati Akan ditanya oleh Allah Pada dari kiamat Jadi pendengaran Penglihatan Dan hati Itu akan ditanya oleh Allah Jadi Tanya dalilnya Kepada ulama itu Tanya dalilnya Ketika bukan Maksudnya begini Dalilnya mana Yang paling penting Dalil Karena kita beragama Prinsip kita Dalam kita beragama Al-Quran Wa sunnah Al-famih salam Oh ini ulamanya Ulama salam Ulamanya salam Tapi dalil Di bawah apa Tidak oleh mereka Kalau mereka tidak bodal Boleh tidak kita ikut Tidak boleh Makanya para imam Semuanya para imam Imam yang empat Hanafi Maliki Syafi Hanbali Rahimahullah Kalau ada pendapatku Bertentangan dengan Quran dan sunnah Buang pendapatku Semua imam Dan kata Imam Hanid Tidak halal bagi seorang Yang kami bawakan Keterangan Tidak halal Untuk mengambil pendapat kami Sampai mereka tahu Dari mana kami mengambilnya Dari mana Kami mengambilnya Mengambilnya Dari dalil Dari Quran Yang semua imam Menyuruh kita Mengikuti apa Dalil Quran dan sunnah Jadi kita Harus berusaha Bagaimana Berdalil Sekarang ini Saya lihat fenomena Yang ada ini Kembali manusia Kepada taklid Bukan hanya orang awam Ustadz Sekarang ini Kok jadi kembali lagi Kepada orang Tidak tahu sama sekali Kan mesti dia sudah Baca kitab Dalilnya ada Baca suai bukhori Muslim Abu Daud Kan bisa tuh Sudah baca Karena enggak Sudah enggak baca tuh Semuanya Tanya yang gampang aja Langsung Yang instan Tanya syikh Kan yang diminta dalil Kalau yang kita ikut dalil Itu penting Dalam kita beragama ini penting Supaya kita enggak sesat Para imam Sehebat apapun Imam itu Mereka manusia Sama seperti kita Apalagi kita jauh Dari para imam Kita bisa salah Bisa benar Tapi kalau kita ikut dalil Kita dibimbing oleh dalil Siapapun yang membawakannya Hatta dia orang yang paling rendah Di buka bumi ini Selama dibawakan dalil Wajib kita ikut dalil itu Karena enggak kan Hatta ulama Atau syir Dia bawakan Udah kita ikut Loh yang kita tanya dalilnya Kita kan harus pinter Dalil Ketika enggak bawa dalil Enggak boleh kita ikut Siapapun dia orangnya Ini yang diajarkan oleh Para ulama kita seperti itu Mengikuti dalil Semua ulama mengatakan Ikuti dalil Ikuti dalil Quran Wassalam Jadi kita Ketika kita Tidak tahu dalil Ya terus berusaha Belajar Bagaimana kita mengetahui dalil Kecuali kalau enggak ada lagi Kita emang enggak tahu Cuma ikut Ya kita ikut Karena emang enggak tahu Pada saat kita enggak tahu Dan kita enggak Enggak tahu apa-apa Kita taklit dengan pendapatan itu Tapi berusaha untuk mencari Bertanya lagi Itulah Ajaran Islam Kan kita setiap hari Doanya Supaya bertambah ilmu Rabbi zidni Ilma Ya Allah tambahkanlah ilmu Jangan selama-lamanya kita bodoh Jangan Jangan berubah Udah jadi orang berilmu Jadi Muqalit sekarang ini Sekarang ini Jadi muqalit Banyaknya jadi muqalit Taklit sudah Ketika negara lain Berbuat begini Kita ikut taklit Gitu Yang enggak bisa dalam Islam Seperti itu Kita lihat Dudukan pada tempatnya Amalkan dalil itu Seperti yang diperintahkan Kalau kita enggak amalkan dalil Insya Allah kita enggak akan salah Di dunia ini Maupun di akhirat nanti Karena itu yang diperintahkan Dalam Al-Quran Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam